Gak pungkiri ketika pertama kali mendengar tentang film Red Notice ini, kita semua sudah langsung mengantisipasi sekali film tersebut. Ya, bagaimana enggak? Selain memiliki plot yang gampang kita cerna, lihat saja trio pemeran utamanya. Ada Dwayne The Rock Johnson, Ryan Reynolds, dan bahkan Gal Gadot. Dengan tiga nama besar tersebut, sudah pasti di pikiran kita filmnya ini bakalan bagus. Apalagi film arahan Ronson Marshall Tarbor ini sukses menjadi film rilisan Netflix yang disaksikan banyak orang ketika hari pertamanya rilis. Spesifiknya, sejak rilis pada tanggal 12 November 2021, Red Notice sudah disaksikan sebanyak 147 juta jam tayang. Tentunya pencapaian ini sangatlah fantastis. Alhasil, kita pun langsung meyakini kalau film ini memang keren banget. Namun faktanya tidaklah demikian. Red Notice gak lebih dari sekedar film yang jual nama aktornya saja. Mengapa bisa demikian? Langsung saja dengan Heru disini dan ini adalah review film Red Notice dari Davonda. Kisah pencurian telur permata antik milik Cleopatra Red Notice menisahkan seorang agent FBI yang bernama John Hartley yang diperankan oleh Dwayne Johnson. Ia bersama rekan agen Interpornya menyelidiki hilangnya salah satu dari tiga telur permata milik Cleopatra. Dan setelah diselidiki, terungkap kalau telurnya itu dicuri oleh Nolan Booth yang diperankan oleh Ryan Reno. Nah, dalam pengejarannya ini tiba-tiba muncul Sarah Black yang diperankan oleh Gagadot yang juga terobsesi untuk mencuri telur permatanya itu. Ternyata, Sarah adalah rival Nolan. Keduanya kerap berkompetisi untuk mengetahui siapakah diantara mereka berdua yang merupakan pencuri artefak seni nomor satu di dunia. Alhasil bisa kita tebak kalau tugas John Hartley ini kian berbumbu saja. Spesifiknya tidak hanya mereka harus mengambil kembali telur antiknya itu, mereka juga harus dipusingkan menghadapi persaingan konyol antara Nolan dan Sarah ini. Lalu, apakah keduanya nanti bisa mengembalikan lagi telur antik Cleopatra tersebut ke habitat yang seharusnya? Untuk mengetahui jawabannya, pastikan kalian nonton sendiri film Red Notice yang sudah tersedia di layanan streaming Netflix. Plot sederhana, namun eksekusi yang ambur adul. Red Notice walau terlihat menjanjikan, namun pada akhirnya film ini nggak lebih dari sekedar jual nama ketiga aktor besarnya aja. Dan pernyataan ini didasari oleh lumayan banyak faktor negatif dari filmnya ini. Dan aspek negatif pertamanya adalah terkait eksekusi plotnya. Selain yang udah gue jelasin di awal, plot Red Notice ini bisa kita katakan premisnya ini sudah banyak atau sering kita saksikan di film-film lain. Tapi walaupun pasaran, nggak mengungkiri plot kisah seperti ini adalah plot yang sangat efektif sebagai film penghibur dan penghilang stres. Intinya, bakalan merasa fun dan enteng banget ketika kalian menyaksikan filmnya. Namun sayangnya, apa yang kita pergerakan tersebut meleset total. Yang ada eksekusi plot ini terlihat ambur adul penceritaannya. Memang, eksposisi sebelum memasuki babak pertama dan juga setelah masuk babak pertamanya sangat jelas dan sangat menarik. Pokoknya masih terlihat rapi. Tapi ketika menjelang dan sudah masuk ke babak kedua, penceritaannya pun sudah terasa berantakan. Sudah begitu, bagi gue alurnya juga terlalu cepat. Padahal durasi filmnya ini 118 menit atau kisaran 2 jam. Dengan durasi yang 2 jam itu, semestinya Tarber bisa lebih bersabar dalam melakukan penceritaannya. Twist yang terlihat tidak logis dan aneh banget. Nah, gara-gara eksekusi plotnya yang merantakan tersebut, hasil twist mengejutkan filmnya pun terlihat tidak logis dan aneh banget. Sebenarnya kalau gue sih nggak masalah apabila sebuah film menampilkan twist yang tidak sesuai ke logisannya secara langsung. Faktanya, memang sudah banyak film yang menampilkan konsep atau twist yang tidak logis atau di luar nalar. Namun terlepas dari ketidak logisannya itu, ungkapannya masih terasa asik dan tidak jarang membuat kita langsung mendiskusikan ketidak logikaannya. Akan tetapi nggak demikian dengan Red Notice. Gara-gara penyusunan naskahnya yang sangat berantakan dan sangat buru-buru tersebut, hasil membuat ketidak logisannya menjadi sangat annoying atau mengganggu. Sudah begitu, twistnya yang ditampilkan berlapis-lapis. Intinya, twist film ini layaknya twist yang dibuat oleh Christopher Nolan, kalau saja sang saudara sedang mabuk berat. Gaya akting konyol khas Ryan Reynolds yang kurang pas Dan satu lagi yang gue anggap sebagai cukup annoying dalam film ini adalah akting konyol Ryan Reynolds. Tapi kalian jangan langsung salah sangka dulu. Akting Reynolds dalam film ini pada dasarnya setaplah seperti biasa. Atau dengan kata lain, ia memerankan tipikal karakter yang santai, nyeleneh, dan selalu mengeluarkan cerutukan konyol. Seperti yang kita lihat dalam beberapa perannya belakangan ini. Di antaranya itu ada Deadpool dan Free Guy. Dan sebenarnya, gaya khas akting Reynolds ini bisa kita bilang hebat. Dalam artian, semenjak memerankan superhero Deadpool, ia seakan langsung menemukan identitasnya sebagai seorang aktor. Namun di balik sisi positifnya tersebut, tentunya ada sisi negatifnya juga. Gaya aktingnya tersebut belum tentu bisa cocok dalam semua filmnya. Dan penyataan tersebut terbukti melalui perannya sebagai Nolan Boot dalam film Red Notice ini. Akting konyol khas Reynolds itu memang benar-benar terlihat konyol dan nggak lucu dalam film ini. Gue emang menghargai banget Reynolds yang tetap kukuh untuk tampil sebagai dirinya sendiri. Dan ada beberapa cerutukan konyolnya yang membuat gue sedikit tertawa. Tapi sisanya, jujur banget, terasa sangat dipaksakan. Bahkan nggak lucu sama sekali. Yap, pepatah bijak yang melanjurkan kita untuk selalu menjadi diri sendiri, faktanya tidaklah selalu munjur dan efektif untuk diterapkan. Trio karismatik dan cocok dalam sejarah film Hollywood. Nah, untungnya nih, performa kurang oke Reynolds tersebut terselamatkan oleh kemistri kerennya dengan Dwayne Johnson dan Gal Gadot. Bahkan performa Johnson pun dalam film ini terselamatkan dengan hal yang sama. Dwayne Johnson memang masih menampilkan karakter pria yang macu dan back-ass. Dan ia pun memiliki gerakan dansa yang sangat luas dalam film ini. Tapi performanya tidaklah sekeren seperti biasa. Alhasil, ketika Reynolds atau Gadot atau keduanya secara bersamaan tampil satu layar dengannya, performa lemahnya tersebut berhasil tertutupi dengan baik. Ketiga trio ini, ketika tampil dalam satu adegan langsung, terlihat pas dan karismatik banget. Ketiganya bisa saling membantu satu sama lainnya. Dan ketiganya memang terlihat sangat asik dan akrab banget satu sama lain. Intinya, kalau bukan karena kemistri ketiga aktornya tersebut, Red Notice bisa jauh lebih mengecewakan lagi. Film untuk membuang waktu aja. Pada akhirnya, yang bisa kita simpulkan dari review Red Notice ini adalah film ini nggak lebih dari sekedar film untuk membuang waktu kita aja. Maksudnya, apabila kalian mungkin sedang menunggu seseorang atau sedang bosan, nah, film ini bisa membantu kalian untuk melewati waktu tersebut. Tapi janganlah kalian nonton ini untuk menghilangkan stres atau kepenatan. Yang ada, kalian bakalan makin stres. Jadi dengan poin yang sudah gue sebutkan tadi, rasanya nggak salah. Jika gue mengatakan kalau Red Notice ini, memanglah sekedar film yang hanya menjual nama ketiga aktornya aja. Oke, mungkin cuma segitu aja. Review film Red Notice dari Raffunda dengan Heru disini. Sampai jumpa di video Raffunda selanjutnya. Sub indo by broth3rmax